Intro 44 tempat ibadah mendapat bantuan dari pemerintah daerah Pemkap Balangan peringati hut ke-49 Korpri Pemkap Balangan terima penghargaan piloting e-kinerja dari Badan Kepegawaian Negara Pemkap Balangan ikuti Fitkon, Dipa, dan TKDD tahun 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media senter pemerintah Kabupaten Balangan Selama sepekan terakhir Bersama saya Marina Pratami berikut batarbangan selengkapnya Intro Bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Sampaikan dana hibah untuk tempat ibadah di Kabupaten Balangan Bertempat di Aula Benteng Tundakan Rabu 25 November 2020 Bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Sampaikan dana hibah untuk tempat ibadah di Kabupaten Balangan Bertempat di Aula Benteng Tundakan Rabu 25 November 2020 PLT Bupati Balangan Syaipullah mengatakan Hibah ini memang kewajiban merintah daerah sebagai pemegang otoritas pemerintahan Hibah untuk keagamaan ini dianggap perlu dan sangat penting untuk masyarakat Kabupaten Balangan Mengingat pentingnya kenyamanan dalam beribadah Hibah untuk keagamaan ini sangat perlu dan sangat penting Untuk meningkatkan bagaimana masyarakat kita di Kabupaten Balangan Dan beragama apapun supaya mereka lebih nyaman beribadahnya Tentunya dengan lebih nyaman itu akan menimbulkan kualitas ibadah yang lebih baik Selain menyampaikan sambutan mengenai hibah Haji Syaipullah juga meminta agar tokoh masyarakat mengikuti sekaligus membantu dirinya Selaku ketua Satgas dalam menjalankan protokol kesehatan Selanjutnya Haji Syaipullah kembali menghimbau Agar penerima hibah tidak menyangkut pautkan hibah ini dengan hal-hal lain Ini semata-mata kewajiban pemerintah daerah Kepala bagian pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Balangan Albani Abbas memaparkan pengurus tempat ibadah yang menerima hibah ada 44 tempat ibadah Kemudian dana yang dihibahkan pemerintah daerah berjumlah 2,7 miliar rupiah Tempat ibadah itu ada masjid, ada langgar, kemudian ada gereja dan juga balai adat Jadi semua agama itu diakomodir Jadi kita bukan hanya tempat ibadah orang muslim, tapi tempat ibadah orang kristen, hindu, budak Semua agama kita akomodir, kita layani Albani Abbas juga mengingatkan agar dana ini digunakan sebaik-baiknya Kemudian akhir tahun 2020 agar laporannya diselesaikan Dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan secara simbolis dana hibah berjumlah 200 juta rupiah Untuk Masjid Istiqlal Desa Lajar Kecamatan Lampihong Kemudian 40 juta rupiah untuk gereja Pantes Kosta di Indonesia Bertempat di Desa Hawaii Kecamatan Halong Tim liputan melaporkan untuk media center pemerintah Kabupaten Balangan Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49 Korps Pegawai Republik Indonesia dengan tema berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan apel di halaman kantor Bupati Balangan Senin 30 November 2020 Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-49 Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan tema berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan apel di halaman kantor Bupati Balangan Senin 30 November 2020 Upacara dipimpin langsung oleh Kepala BKPD Kabupaten Balangan Sufrianur Dan diikuti peserta apel dari Sekretariat Daerah Satpol BP serta BKPD Kabupaten Balangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala BKPD Kabupaten Balangan Sufrianur Mengajak seluruh anggota korpori untuk menjadi bagian penting dari proses perubahan besar yang sedang dilakukan Memberi warisan berharga dalam sejarah perjalanan bangsa Untuk mewujudkan Indonesia maju yang dicita-citakan Ditemui usai upacara, Kepala BKPD Kabupaten Balangan Sufrianur menyampaikan Dalam pelaksanaan upacara hut korpori ke-49 ini Korpori akan selalu mengayomi seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Balangan Khususnya dalam rangka mensejahterakan anggota korpori dan selalu melayani masyarakat dimanapun dan dalam kondisi apapun Khususnya dan umumnya pemerintah Kabupaten Balangan Mengucapkan hari ulang tahun korpori yang ke-49 Dengan 49 tahun ini Kita berharap korpori akan selalu mengayomi Seluruh PNS yang ada di Kabupaten Balangan Khususnya dalam rangka mensejahterakan anggota korpori Dan selalu melayani masyarakat dimanapun dan dalam kondisi apapun terlebih dari situasi pandemi COVID-19 ini Sufrianur berharap agar pelayanan selalu dikedepankan Sehingga masyarakat dapat terayomi Dengan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan Selain di halaman kantor Bupati Balangan Upacara peringatan hut ke-49 korpori ini juga berlangsung di halaman SKPD Sekabupaten Balangan dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan Dapatkan penghargaan dari Direkturat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara Dalam pelaksanaan piloting penerapan sistem informasi e-kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian Lembaga Daerah Senin 30 November 2020 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD Kabupaten Balangan Dapatkan penghargaan dari Direkturat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN Dalam pelaksanaan piloting penerapan sistem informasi e-kinerja ASN Terintegrasi pada Kementerian atau Lembaga atau Daerah Senin 30 November 2020 Bertepatan dengan hut ke-49 korpori Kepala BKPPD Kabupaten Balangan Sufrianor mengatakan Penghargaan ini merupakan hadiah dan pencapaian bagi ASN Pemkap Balangan Dalam rangka hot ke-49 ini Kami mendapat kado yang sangat istimewa sekali Dari Direkturat Kinerja BKN Pusat Dimana kita memperoleh pelakat dan peridikat Bahwa Kinerja di Kabupaten Balangan Khususnya semua SKPD, semua PNS Ini mendapat penghargaan yang dimana dari 32 instansi pilot project yang ditunjuk oleh BKN Itu kita di Kabupaten Balangan Sudah mendapat peridikat terbaik dari seluruh piloting yang ada di 32 Kabupaten Kota dan Kementerian Selanjutnya Sufrianor menjelaskan Dari 32 instansi di Kabupaten atau Kota Lembaga dan Kementerian yang mengikuti piloting yang ditunjuk oleh BKN ini Kabupaten Balangan mendapat predikat terbaik Di samping itu, kasubit informasi kepegawaian BKPPD Kabupaten Balangan Arswendi Aris Dira menjelaskan Di Kalimatan Selatan ada dua instansi yang mengikuti piloting ini Yaitu Pemkap Balangan dan Pemkap Tanah Bumbu Tahun 2020 adalah tahun pertama Badan Kepegawaian Negara melalui Direkturat Kinerja SN Melaksanakan kegiatan piloting implementasi e-kinerja Dan penilaian kinerja berbasis aplikasi IT Piloting implementasi penilaian kinerja terintegrasi ini Itu dilaksanakan oleh 32 OPD atau Organisasi Pemerintah Daerah Yang salah satunya termasuk Kabupaten Balangan Di Kalimantan Selatan sendiri ada dua OPD atau instansi pemerintah daerah Yang ditunjuk yakni Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ada dua aplikasi yang disediakan oleh BKN untuk melakukan penilaian kinerja Yaitu aplikasi e-kinerja untuk menilai kinerja harian PNS Kemudian e-perilaku untuk menilai perilaku PNS Hasil yang dicapai Kabupaten Balangan saat ini Kedua aplikasi tersebut sudah terintegrasi ke SIMPEC Dalam hal ini SILKA sebagai sistem informasi manajemen kepegawaian BKPPD Kabupaten Balangan Sekaligus penilaian kinerja itu terintegrasi sebagai aplikasi manajemen kepegawaian yang dimiliki oleh BKN Tim Liputan melaporkan untuk media sentar Pemerintah Kabupaten Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan ikuti video konferensi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Terkait penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran dan buku daftar alokasi transfer ke daerah Dan dana desa tahun 2021 Bertempat di ruangan PLT Bupati Balangan Rabu 25 November 2020 Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini Saya Marina Pratami dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb Pemerintah Kabupaten Balangan ikuti video konferensi atau PITKON Kementerian Keuangan Republik Indonesia Terkait penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun 2021 Bertempat di ruangan PLT Bupati Rabu 25 November 2020 Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo selain menyampaikan alokasi dana pada tahun 2021 Jokowi juga menekankan agar pemerintah melakukan reformasi anggaran Yang memegang prinsip cermat, efektif, dan efisien Dimana setiap rupiah uang rakyat dibelanjakan untuk kepentingan rakyat Usai ikuti PITKON, PLT Bupati Balangan Syaifullah menyimpulkan apa yang diarahkan Bapak Presiden adalah lebih mengutapan kesehatan masyarakat Dan dimaksimalkan masalah kesehatan Dan diminta untuk belanja langsung seperti proyek-proyek tender-tender itu di nomor 2-kan atau di nomor 3-kan Kemudian sesegeranya di Januari dianggarkan dan dibelanjakan terutama untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan penuntasan kemiskinan Selanjutnya, asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan Usai ini juga menambahkan dana tersebut dianggarkan guna pemulihan ekonomi mengingat pandemi yang melanda negeri Tim Liputan melaporkan untuk media seantara pemerintah Kabupaten Balangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!